Tugas Drawing Assalamualaikum Rekan-Rekan Pencinta Seni Bertemu lagi di channel Watercolor Legend ini Pada edisi kali ini masih edisi bersih-bersih Saya akan menunjukkan kepada Anda Beberapa buah karya lama saya Ataupun karya-karya tugas saya Ketika waktu kuliah ataupun ketika masih SMA Ini saya menemukan karya lama Lukisan kecil-kecil Ini ada beberapa Ini juga Mini-mini painting Seperti ini Ini juga Burung polibri dan tangan Masih ada pasparto-nya Walaupun ini pasparto-nya selek sekali ya Bisa juga menemukan beberapa karya tugas saya Ini karya tugas dulu ketika masih di SMA Sekolah Menengah Seni Lupa Ini karya tugas saya ketika masih kuliah Tugas Drawing Ini menggambarkan tentang kerusuhan di tahun 1998 Saya dapat nilai berapa ya untuk karya ini Oh ini Ini ada nilainya Amin Untuk ilustrasi dengan teknik asir Karya tugas ini menginspirasi saya Kemudian untuk membuat sebuah lukisan Dengan judul Ada yang tak terwakilkan Lukisannya adalah seperti ini Karya ini menjadi finalis pada kompetisi Philip Morris Di tahun 1999 Waktu itu kompetisi seni lukis yang diponsori oleh Philip Morris ini Adalah kompetisi melukis tingkat nasional yang sangat bergensi Sriman-sriman yang masuk menjadi finalis di kompetisi ini Namanya akan terdumprak naik Dan bisa jadi harga dari lukisannya juga ikut naik Tetapi pada waktu itu saya belum beruntung menjadi pemenang di kompetisi ini Karena memang persaingannya itu sangat ketat Karya yang masuk itu bisa puluhan ribu Ini karya saya ada di halaman 60 Ini dari Ini banyak sekali Karya-karya yang masuk Tapi saya sangat bangga Pada waktu itu ketika bisa masuk di kompetisi ini Karena saya masih kuliah semester 1 pada waktu itu Kita buka dulu ya Ini apa ya Ini adalah karya drawing saya Dulu ketika semuanya masih serba manual Ketika memulai membuat lukisan Saya selalu meresain dengan pensil seperti ini Ini karanya duduknya adalah rekonstruksi diri Hasil dari sket ini Lukisannya adalah seperti ini Ini juga sket-sket kasar untuk memulai konsep sebuah lukisan Ini foto-sket yang terakhir Ini juga sket-sket kasar dari pensil di kertas AVS Ini adalah sket ketika saya akan memulai membuat lukisan Yang setelah jadi saya ikutkan di Bebubinel Kompetisi di Jepang pada tahun 2007 Dan masuk sebagai finalis Tetapi belum menjadi pemenang Karya dari lukisannya adalah seperti ini Ini katalog dari Bebubinel Kompetisi di Jepang pada tahun 2007 Dari seluruh dunia yang ikut kompetisi ini Saya masuk sebagai finalis di tahun 2007 Tetapi saya tidak putus asa Di tahun 2010 saya mengikuti Bebubinel ini Dan saya menjadi salah satu pemenang Dan saya berangkat Alhamdulillah saya berangkat ke Jepang Terima kasih kepada Ako Lover Rekan-rekan pencinta seni Yang telah membukung channel ini Dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen Kita akan menyaksikan video yang menarik lainnya Terima kasih banyak Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh